Di seluruh dunia Selamat pagi-pati Tentang seorang ibu dan anaknya Ada seorang ibu dan anaknya Dimana mereka sudah hidup berdua Sejak anak itu masih kecil Dan akhirnya saat ini Anak itu udah kerja Tapi dia kerja di kota Sedangkan ibunya tinggal di desa Waktu tahun baru Ketika dia sedang libur Dia pulang ke desa Ke rumah ibunya Lalu mereka sedang duduk di teras rumah Ketika mereka lagi Duduk di teras rumah Tiba-tiba Ada sekor burung gagap Yang hingga Di pagar rumah mereka Ada yang tau gak burung gagap itu kayak gimana? Hitam Dia makan Lalu dari kejaman ibu itu melihat Ada burung itu Lalu ibu itu merayakan pada anaknya Nah itu yang ada di pagar kita apa? Lalu anak yang menjawab Itu burung gagap lah Beberapa saat kemudian Si ibu ini merayakan lagi Nah itu yang hitam-hitam di pagar kita apa? Lalu anaknya menjawab Itu burung gagap mah Ibunya lalu terdiam Bener-bener masak Lagi ibunya menanyakan Nah itu burung apa yang hingga di depan pagar kita? Lalu anaknya menjawab Itu burung gagap mah Berulang kali Si ibu mengulang pertanyaan yang sama Lalu akhirnya Sang anak sudah mulai marah Karena ibunya menanyakan tentang hal itu terus Akhirnya Akhirnya Sang ibu menanyakan lagi Nah itu yang di depan pagar kita Burung apa namanya? Lalu Sang anak kalau udah marah Dan coba kayak gimana? Nah Mah dari tadi Aku udah jawab Itu burung gagap Burung gagap Berapa kali lagi sih aku harus jawab pertanyaan mama Itu karena burung gagap G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-G-A-G-A-G-A-G-A Udah ya mah jauh tanya-ngkak aku lagi Aku capek Lalu ibunya diem Ibunya gak ada ngomong apa-apa sama anaknya Ibunya masuk ke dalam rumah Lalu membawa Sebuah Buku yang sudah usang Sudah berdebu Lalu ibunya buka lembaran demi lembaran Lalu ibunya bilang Nah coba kamu baca Kalau ada yang baca Hari ini Anakku sudah berusia Tidak setengah tahun Aku membawa dia ke kubun binatang Dia terlihat begitu senang Dia menanyakan ini itu Dia menanyakan mama ini apa Mama ini apa Bisa lebih dari berpuluh-puluh kali Dia menanyakan hal yang sama padaku Tapi rasanya aku tidak pernah marah padanya Aku senang Karena aku bisa menemani dia Saat masa pertumbuhannya Dan aku senang Karena dia pemberian Tuhan yang begitu indah bagiku Lalu seorang anak pun Tiba-tiba meneteskan air mata Lalu dia bilang Mama maafkan aku Karena aku sudah tidak sabar sama mama Maafkan aku karena aku sudah bentak-bentak mama Maafkan aku karena ternyata Mama orang yang sudah begitu sabar Sudah begitu sabar sama aku Dari aku kecil hingga sekarang Tapi maka tidak pernah memperlakukan aku Sekasar aku memperlakukan mama tadi Nah intinya adalah Dimana kita sebagai anak-anak Harus tetap menghormati orang tua kita Dan melakukan yang terbaik untuk orang tua kita Ada yang sudah bisa baca Mau baca ya Kolose 3 ayat 20 Hai anak-anak Tak artilah orang tua Bu dalam segala hal Karena itu hanya di dalam Di dalam tuh Terima kasih Sekarang yang berduanya siapa dulu Amin Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Kami sudah mendengarkan cerita anak-anak Amin Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih